Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 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 memegang teguh Teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Saya ulang Memegang Teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Memegang Teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Mau perjalanan yang nyaman dan enak Pilih jalan yang datar dan menurun Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki Walaupun suasana gelap Bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung Di malam hari pada saat mendaki jalannya naik Kita belum tentu tahu ujungnya dimana Tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak bar Karena saya memilih Untuk mengambil jalan mendaki Saya mendapatkan kehormatan Untuk bisa berjalan bersama Dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjalan Yang mungkin belum ada peta rutenya Tapi perjalanan ini Adalah perjalanan yang akan dicatat oleh sejarah di Republik Indonesia Panis Anda kadrun katanya Kadrun itu apa sih Saya justru mau tanya Itu kan dimana-mana Anda kadrun Katanya Kadal gurun Nah itu Mendingan tanya orangnya Mungkin harusnya tanya sama yang Yang nyebutin Kalau saya merasanya saya Anies Baswedan Kan diserangnya adalah Pak Anies Baswedan ini radikal Terus menggunakan agama nanti untuk menang Kita ini Dalam bekerja melangkah itu kan Bawa ide bagagasan ya Terus kalau yang dukung Macem-macem tuh Betul Dan kita ini sebenarnya tidak pernah bisa mengatur pikiran orang Yang bisa diatur itu adalah tindakan Negara juga cuma bisa gitu Negara itu cuma bisa mengatur tindakan Tapi pikiran, perasaan juga bisa diatur Jadi kita tidak usah Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang Mayoritas akan menjawab Sepeda motor Bukan Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki Kaki Karena itu Yang harus dibangun pertama adalah Untuk Kaki Pilihkan asa Untuk sembuh itu harus sakit dulu Selama ini Rumah sakit kita Berorientasi pada Kuratif dan rehabilitatif Sehingga datang karena sakit Lalu Datanglah ke rumah sakit untuk sembuh Untuk sembuh itu harus sakit dulu Sehingga tempat ini menjadi tempat orang Sakit Jadi Datang ke rumah sehat Untuk menjadi sehat dan lebih sehat Untuk sembuh itu harus sakit dulu Bagi yang miskin Betul-betul miskin Maka programnya adalah Sewa Beli Sewa Beli itu artinya Mereka menyewa Dipakai selama periode 15 atau 20 tahun Dengan membayar rutin sesudah itu Dia menjadi pemilik tempat itu Jadi mereka menyewa terus Setelah 20 tahun menjadi pemilik Untuk mereka yang di bawah Karena gak mungkin Mas menyewa berapa ya Supaya bisa jadi hak milik Enggak Menyewa itu bisa 250 sampai 500 ribu Sekitar itu Range-nya Tapi yang sekarang saja Rusunawa Tunggakannya 160 ribu per bulan Itu tinggi sekali Kenapa? Karena mereka tidak punya harapan Untuk memiliki tempat itu Di kemudian hari Ketika dia tahu Saya membayar 250 Rutin Dan satu saat akan memiliki tempat ini I will do it Kenapa? Karena saya punya harapan Tapi kalau tinggal Alasan mereka menunggak Karena tidak ada uang Mas Bukan karena tidak punya harapan Begini Selalu akan ada masalah uang Tapi orang bisa ngoyo Kenapa? Karena dia akan memiliki Faktanya 31 miliar Sekarang tunggakan di Rusunawa Kalau 31 miliar itu kecil Dibandingkan dengan jumlah yang ada banyak Jadi akan dihapuskan Bukan dihapuskan Lain kecil atau besar Penghapusan beda Karena yang saya baca Anda mengatakan Akan dihapuskan Ini Ini adalah Kenyataan bahwa Ada penunggakan Artinya ada problem Tapi begitu Orang punya harapan Dia akan kerja keras Penunggakan itu akan dihapuskan Nanti kita pikirin lah Jangan dulu Mas harus dipikirkan Akan dihapuskan Panis kalau misalnya dikatakan Gubernur gak bener Banjir gak beres Formula E gak jalan Gak apa-apa Kan katanya Bukan faktanya Gak apa-apa dong Gak itu apa dia Tapi kan Sorry Saya potong ya Saya potong ya Saya potong ya Saya coba Menyerang Pak Anies Tapi kan banjir masih pak Faktanya Iya Kok iya 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 Tadi kan katanya Katanya bukan katanya Jadi gini Kalau misalnya banjir masih Masih banjir Betul Pak Kalau saya nanya Pak Anies Jadi presiden Apa yang bapak lakukan Untuk di daerah-daerah itu pak Karena terus terasa Dari Kalimantan ya pak Dari Kalimantan timur Sama Rinda Dimana tempat saya itu Jadi konsumsi orang asing Untuk mengeruk hasil alamnya Itu tadi pak Sedangkan pendidikannya Sangat gini Sekali gitu lho pak Anies Saya akan panggil Semua itu Lalu saya akan tunjukkan fotonya Ini ladang yang kalian Krok Ini foto tempat Kalian beroperasi Anda jawab pertanyaan Cucu anda nanti Jawab pertanyaan Cucu Tidak pertanyaan saya Ini bukan soal akuran Dimana hati anda Ini republik kalian sendiri Republik ini dibangun oleh Orang tua kalian Tugas pemimpin adalah Komunikasi tunjukkan Dan tunjukkan kepada mereka Anda mau Cucu anda besok Bilang Saya tidak seperti kakek saya Yang tidak kecil dari lingkungan Tidak bisa Dunia ini berubah Hari ini Hari ini Kalau perusahaan Hanya memfokuskan pada Satu P Maka perusahaan itu Era jurasi part P nya apa? Profit Hari ini Namanya triple P Orientasinya Satu profit Dua people Tiga planet Anda harus punya Tiga P Dan itu Adalah trend dunia Jadi kalau perusahaan Hanya bicara nya profit You are a part Of the past Jangan bikin malu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys Begitulah sosok Anies Baswedan Selama ini yang kita tahu guys ya Bahwa Dia ini sebenarnya Hanya jago dalam Merangkai kata Dan mengolah kata saja guys Walaupun Tidak jarang juga Bahwa omongannya tersebut Tidak sesuai dengan Perbuatannya Nah selain itu guys Anies ini Juga dikenal Sebagai sosok Yang jago ngeles Dan Kalau berpidato Selalu Muter-muter Sehingga Sangat sulit Untuk dipahami Apa sebenarnya Poin yang ingin Disampaikan guys Ya Buktinya seperti yang Sudah sama-sama kita lihat Sendiri guys Di beberapa cuplikan video tadi Yang sudah saya putarkan di awal ya Dan bahkan Tidak hanya itu guys Selama Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta Kala itu ya Dia juga dikenal Oleh Publik Sebagai gubernur Yang sering mengeluarkan Kebijakan Yang Dinilai Tidak terarah Dan Asal-asalan guys Dan Parahnya lagi Ketika kebijakannya tersebut Ternyata Menuai Reaksi Kritik dari Publik Karena Dinilai Tidak memberikan Kemanfaatan Apapun Bagi warga DKI Jakarta Anies Baswedan Tidak akan pernah Mengakui Bahwa itu adalah Sebuah kesalahan ya guys Malah Sebaliknya Yang ada Dia akan selalu Berusaha Mengkambing hitamkan Orang lain Misalnya Dia tidak akan Segan-segan Menuding Dan menyalahkan Pemegang kekuasaan Sebelumnya Atau bahkan Dia juga akan Menuding Dan menyalahkan Presiden Hal itulah yang selalu Dia lakukan selama ini Intinya Dia akan selalu Mengkambing hitamkan Orang lain Dan Tidak Pernah Mengakui Atas Kesalahannya guys Lalu Bagaimana pendapat kalian guys Sosok pemimpin Yang Seperti ini Apakah Kemudian Dia ini Layak Untuk Menjadi pemimpin bangsa ini Atau Bagaimana Yuk tulis pendapat kalian Di kolom komentar Sekian video kali ini Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati